udah tubuh tunas ini yang seperti meriam juga udah tumbuh tunas punya apalisi wayang terus ada sangkar juga ya ini lantai paling atas ya di rumah kunivo ya efek kalau ini ya kalau kalau energi yang besar pasti agak merasa keliangan oke balik lagi di konten etnik Indonesia channel mantap bersama saya Ronnya Hai guys wah udah lama nih saya nggak bikin konten ya Nah kebetulan nih suri-suri lagi santai saya pingin ini masih penasaran dengan koleksi-koleksi kurifu tentunya temen-temen juga pasti banyak sangat penasaran sama koleksi-koleksinya kurifu kurifu juga keren banget nih guys nggak cuman pusaka yang sekarang jadi koleksi tapi pohon santiki wih menarik nih ini pernah dibahas sebenarnya sebelumnya ya di konten sebelumnya ini eh di depan ini sudah ada pohon-pohon santiki lu luar biasa lu ini guys tuh kanan diri semuanya ini gede-gede pauki ngeri beneran ini nggak ngoleksi bonsai tapi kayak ngoleksi pohon itu besar-besar lu tapi kata kurifu memang kalau merawat satu pohon santiki itu bisa bikin rumah adem bauki bikin rumah adem tentunya pikiran kan juga enak mempengaruhi juga sama kesehatan guys ini pohon santiki terinspirasi waktu kita karimun jawa makanya koleksi pohon santiki ini di luar ya ini di luar udah banyak pohon santiki itu pagi yang besar-besar pagi ya di sini besar-besar itu itu besar-besar semua ikutan pohon gede-gede lho ini sebenarnya pohon besar-besar yang dipotong semua tuh guys tuh ini belum tumbuh nih tunasnya ya belum sama sekali tumbuh tapi di atas di lantai empat katanya ada kaya yang tumbuh tapi kita review dari lantai satu dulu kita masuk guys yuk kayaknya dibawah tuh di meja Eko review juga ada satu pusaka kayaknya nah nih 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 di dalam sini juga ada apa pohon santiki juga ya ini juga pernah sih dibikin TV ya ini di lantai bawah ya di dekat kolam ikan ya di sini tuh ada satu keris ya dua keris ya betok sama keris Bali coba kita review keris balinya guys wah ini kerennya seperti biasa kalau Bali ini cenderung lebih ke warangka-warangka kayak timoho ya kayak timoho juga memiliki ini apa namanya fungsi ya untuk merendam suatu energi guys energi yang bisa dibilang negatif ya sama ibaratnya seperti pohon-pohon santiki ini juga mempunyai mempunyai fungsi untuk menetraliskan energi negatif yang ada di rumah cakep kita langsung buka ya semuanya rohin Hai buuh cakep pusaka Bali keris Bali dengan dapur Pandawa Cinarita pamornya lebih ke arah pamor kulit semangka kalau ini ini guys cakep Hai kris Bali ya ini kalau kris Bali itu lebih cenderung ini ya apa namanya ada yang sehera dengan monco bahkan yang udah masih dapat 1718 kalau saya lihat dari materialnya ini udah masuk apa 17 sehera dengan mataram-mataramang kurat nih kelihatan ya karena kalau Bali yang estimasi di abad-abad 1819 itu biasa lebih cenderung seperti nomoran besinya lebih cenderung halus kalau ini udah sangat ini ya warnanya lebih ke arah ke lau ya jadi sama persis dengan pusaka-pusaka yang ada di era mataram-mataramang kurat nih Bali sehera mataram-mataram kurat esimasi abad-abad 1617 cakep nih di lantai bawah disitu juga banyak koleksi selain itu juga disini ada betok satu betok yang menarik dengan ini handle ukiran-ukiran Bali guys kalau handlenya ini ukiran-ukiran Bali Hai hari itu bagus loh kalau apa bikin ukiran ya gila keren banget ini selunya tentunya pera ini pera dengan hiasan batu ya ciri khas Bali banget nih guys usahakan juga menarik warangkanya juga sangat menarik warangka-warangka mungkin bisa jadi pera juga ini tapi keren juga bagus banget pulak-balik penasaran usahanya seperti apa kita buka bismillahirrahmanirrahim ini kipauki nah ini guys ini betok ya ini maksudnya betok kalau dulu tuh istilahnya juga sekeris ya dulu juga dibilang kris betok kalau zaman dulu kris betok ini bisa dibilang adalah generasi pertama ini sama untuk dapur jala ya ini ada sogoan di bagian sini nih ada sogoan ya kan ini sama seperti jala sangut tumpeng tapi kalau udah masuk bentukan yang seperti ini ini masuk kris jala tapi kalau zaman dulu ya nggak dibilang itu jala sangut tumpeng guys cuma tapi cuma dibilang kris betok jala karena generasi pertamanya kalau aku estimasi eranya bisa masuk era-era singosari ini bahkan lebih tua ya kalau saya lihat ya wah keren ini nah pusaka-pusaka seperti ini yang bisa dibilang adalah jadi pusaka tindi tapi kalau kita bicara soal tindi ini ada dua versi kalau kita bicara soal fisiknya fisik pusaka tindi itu pusaka yang lebih tua dari era sebelumnya jadi kalau misalnya teman-teman punya era majopait otomatis akan cari pusaka tindi di era singosari tapi kalau bicara soal energi yang disangkut pautin soal energi semua pusaka bisa dijadikan pusaka tindi tidak tergantung pada eranya Hai cakep nih Hai semewah duh keren 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 nah karena ini masih ada beberapa lantai ya ini masih lantai pertama disitu juga ada pusaka-pusaka yang menarik ya keren tapi kita langsung coba naik di atas disitu juga ada pusaka-pusaka yang menarik sambil ada mas jika lagi live Oke kita langsung wuih setiap lantai ada pohon satigi woi ini ini bagus yoh ini guys jadi pohon satigi itu bagus karena memang sisinya sisinya naga katanya pohon yang terlihat tua tapi energinya juga bagus ya jadi kalau temen-temen pengen nuansa rumah bikin adem koleksi atau rawat pohon satigi woi tapi ini disini satu itu tidak lihat nanti di atas ya sambil kita review pusaka-pusaka dari etnik nyesha it's us wuih mantap suri-suri rey nyurang-nyurang kakak betta kakak betta betta bonsai 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 pohon satigi yoh kayak ini baru Bang yoh ini baru yoh wih keren guys ini gede banget nih kapan datangnya ini 2 minggu lalu ini udah datang ya jadi masih polos belum ada tunas ya kita punya yang pohon sebelah sana tuh pohon sebelah sana itu udah sekitar tiga minggu kayaknya belum ada ada tunas sekarang udah ada tunas ini kita di lantai berapa tiga yoh nih pohon satigi koleksi-koleksi dari Torifu yoh wih keren-keren guys sampai sana bagus ini juga udah tubuh tunas ini yang seperti meriam juga udah tumbuh tunas keren lah jadi nuansa rumah jadi adem keren kayaknya mulai suara gue jadi ada temen-temen yang lagi live kita masuk aja guys Assalamualaikum woi nah ini lagi live nih jadi untuk di YouTube nih live nya setiap hari ya mas Senin sampai Sabtu yoh liburnya hari Minggu dan hari kiamat hahaha jam berapa mas? jam 2 siang jam 2 siang yoh ini lelang pusaka kapan nih mas? lelang pusaka kebualajar wih kebualajar lho ya pamurnya banyumili pamurnya banyumili wih mau coba hitan ini yoh aku kan gini gini oh jadi udah bilang mas Willy, mas Willynya itu gitu nah ini mas Willy nih adlinya nih loh hehehe kenapa harus dipake kacamata pink mas? hah? eh tadi malam ada yang nyari katanya kacamata anaknya warna pink hilang iya tak kawan hahaha ini sama-sama bentuk kodi bukan kodam kodi hahaha jadi juga ada live guys nah disini juga koleksi-koleksi dari kodi ku ya etnik desa siap oke joh keren lah pokoknya ya oh ya kita close mohon maaf loh ini sambil ngonten loh ya enggak aku enggak mau kodi wariwi loh enggak apa 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 silahkan buat pakang Roni lagi hahaha hahaha aduh kan kok yang Iron Man ini kamu muru muru buru hahaha di sini juga ada koleksi wayang tuh sepil dong mas wayangnya tuh sepil yuk ayang apa itu mas? aku garuh iki yuk hahaha di sini kita juga punya koleksi wayang terus ada sangkar juga ya sangkar-sangkar juga ya pekurung gak? sangkar-sangkar tua guys ini juga koleksinya bagus-bagus banget ayo nah coba aku review satu pusaka ya eh kisi konten isok meneng gak? hahaha 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 coba aku cari satu pusaka hahaha hahaha yang menarik ya coba wah ini handle nya gg rek uh ini cos bro wah ini cakep iki handlenya lebih ke arah gg kalau gak liatan kita kesini aja bagi gue nah ini handle nya masuk handle gg ya wah ini juga perak lawasannya ini pusaka-pusaka Palembang nih kalau udah seperti ini rasanya di ruangan ini pusaka senusantara guys kita buka ya bismillahirrahmanirrahim wah gitu ini kan bentuknya Bang Kinang ya kan iya Bang Kinang banget nih tapi dia ini ya apa namanya kayak patrem yoh setau saya kan Bang Kinang itu besar-besar tapi ini kecil guys ini entah dibuat memang seperti ini atau gimana kita gak tau tapi yang jelas kalau dilihat dari sororannya kecil masih serasi dengan bila yang diatasnya nah ini Bang Kinang tua nih guys wah keren nih cakep nih Bang Kinang jadi kalau ada yang suka bisa langsung WA di atli atau tulis di kolom komentar bagi ya 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 handle nya gg bagus handle nya ya gg istilah sini diatas 25 ya wih 25 juta guys coba kita review pedagilah ini semua ini perak perak full perak dan ini masuk perak lawasan guys nih ya masuk perak-perak tua cakep tuh kita buka kita buka bismillahirrahim wih ini pedang apa ini jenikan kelewang kelewang wah keren ya tapi ini masih putih ya kondisinya masih kotor ya ini pedang kelewang guys ini masih tajam banget loh hati-hati mau panimbal kemarin juga ini ya kata umbikus ini kelewang ini asal dari mana cirbon cirbon kelewang dari cirbon ya cakep tuh keren nah ini jadi karena ada live kita coba ke lantai atas bawah karena di lantai atas juga masih banyak koleksi-koleksi kurifu yang lainnya dan juga ada koleksi Pohon Sandigi yang menarik-menarik guys kita langsung ke atas aja let's go sekarang kita langsung ke atas wah ini Pak Oki ya bukan ya masih inget ya ini menarik nih ini kalau misalnya tubuh tuna sih Pohon Sandigi ya bentuknya waduh nggak tahu lah unik pokoknya ini juga ada guys ini masih ada nih videonya waktu kita bikin ini datangnya satu truk satu ton lebih kayak disini nih tuh ini masih kosong kemungkinan bakal diisi juga nih pas jam aku review wih keren jadi kita dikelilingi biasanya kita dikelilingi sama pusaka tapi sekarang kita dikelilingi sama pusaka pohon sandigi ini menarik ini belum tumbuh tunas ya oh tapi ini ada nih yang udah mulai tumbuh tunas nih kecil-kecil kayaknya kalau udah sekitar 3 bulan lagi ini bakal jauh lebih menarik guys mungkin udah mulai ya ribun lah ya dan hasilnya pasti bakal menarik ini lantai paling atas ya di rumah kunivo ya ini keren banget semuanya udah ternyata rapi beda dengan awal waktu kita sampai mantap disini juga banyak banget pohon-pohon sandigi ya yang masih belum tumbuh tunas tapi mulai tumbuh kecil-kecil ya tapi guys disini ada yang menarik adalah kita langsung kesana ya kita pengen review lah pusaka-pusaka yang menarik oke nah disini juga biasanya kita bikin live juga ya biasanya di tiktok guys oke cuman belum ada hostnya nanti kalau ada kalau kita isi live juga disini kalau temen-temen pengen jadi host tulis di kolom komentar nah ini juga koleksi ada patung ya patung-patung seperti ini menarik guys disini juga banyak banget pusaka kayak pusaka-pusaka Bali loh lebih banyaknya sih kayaknya Bali ya nah di meja ini juga ada salah wah ini guys ini ada salah satu pusaka yang menarik juga ya warna kayaknya iras warangkanya iras masuk gayaman Surakarta nih warangkanya iras nih ya jadi gak ada sambungan ya kita langsung buka pusakanya bismillahirrahmanirrahim wow bagus nih ini luk 9 kalau gak salah ya 1,2,3,4,5,6,7,8,9 pusaka luk 9 ini ada beberapa jenis dapur ya kalau ini tuh masuk dapur sempono pusaka dengan dapur sempono ini ada sekar kacang ya biasanya juga pakai kereneng kalau dia pakai sogoan di bagian tengah maksudnya panimbal guys tuh kalau ada carang soka carang soka juga hampir sama seperti ini ya dia gak pakai sogoan mirip bentuknya cuman di bagian sini nih di bagian belakang biasa ada serawian dan juga ada tikel alis biasanya nah itu biasanya disebut dengan carang soka luk 9 mempunyai makna sebagai bentuk kemuliaan jadi setiap luk ini juga ada filosofinya dari luk 3 sampai luk 13 itu ada filosofinya nah kalau luk 9 ini adalah simbol dari kemuliaan karena ada yang berpendapat luk 9 adalah luk pertama yang dibuat itu ya jadi ada yang berpendapat luk 9 adalah luk pertama yang dibuat nah kalau kita bahas dari pamor pamor seperti ini adalah ujian dari seorang empu guys biasanya karena ujian dari seorang empu biasanya membuat pamor itu yang bisa dibilang wangkon ya kalau ini sih tejo kinurung tapi yang sulit biasanya kalau kita cari seorang empu itu kalau bikin pamor yang ada di garis tepi sisi tajamnya dan itu gak boleh nyentuh dari sisi tajamnya wah ini menarik kalau ini menarik ini pamornya lebih ke arah tejo kinurung kalau dari tejo kinurung secara makna ini bagus nih kalau tejo ini kan berarti seperti cahaya ya tejo kan berupa cahaya kinurung ini yang mengurung ibarat itu balik lagi setiap usaha adalah sebagai bentuk pengingat diri usaha ini mengajarkan kita agar kita selalu bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita dan juga memiliki tuah sebagai bentuk perlindungan kalau dari estimasi kalau saya sendiri lebih ke arah arah mataram ya tejo kinurung guys Bismillah kita review lagi ini kayaknya lama banget gak ada yang review disini jadi ada kesempatan kita buka deh salah satu aku yakin semua disini pasti bagus-bagus banget wah ini kayaknya wah ini menarik dan ini kayaknya wih dari handle menarik loh Pak Ki ini handle nya seperti kayak tengkora-tengkora gitu yuk tengkora terus dia ini kayak badannya dililit seperti ular ular oh ular tuh disini ada kepala ularnya ya masuk ke siluman masuk tapi banyak kayaknya kayu juga ya yang diukir sedemikian rupa jadi kesannya wingit banget guys ini berdepu ya nanti kita akan bersihkan dan ini kayaknya lama gak dibuka guys seperti atap pusakanya kita buka bismillah wah kayaknya susah nih Pak Ki buka guys coba kita ketur-ketur dulu ya jadi tips nih buat temen-temen kalau misalnya susah ya ketika buka pusakanya memang udah lama gak pernah dibuka diketrok aja di bagian sini guys tapi sebisa mungkin pakai kain disini biar disini gak membekas ya nanti lama-lama pusakanya akan terangkat dan kita bisa ambil kita balikan lagi bismillah wih wih panjang banget yuk wah wingit bol guys terus ini sih untuk masalah dapur ya memang sederhana ya Pak Ki ini dapur tilam upi kemungkinan untuk tangguhnya adalah masuk sirepon karena kalau masuk tupan atau mataram bahkan moncopait ini gak masuk karena panjangnya juga saya yakin ini di atas 40 cm sama seperti krisbali tapi gak masuk kalau ini masuk kris-krisbali guys karena saya lihat dari materialnya ya hmm saya itu kalau misalnya saya memang di setiap pusaka ini ada efek nih Pak Ki jadi kalau ada pusaka-pusaka tertentu yang menurut saya energinya kuat saya akan merasa keliengan Pak Ki keliengan pusing ya pasti saya akan merasa seperti itu guys energinya besar banget yuk aku yakin ini masuk tangguh-tanggu cirepon ini cirepon sepuh ya yang ada di apet-apet 15-16 dengan pamur ini karena ada garis di bagian tengah jadi di tengah ini ada garis sampai ke atas gak putus itu pamurnya bisa dibilang adalah sodolana tapi kan di samping kanan kiri juga ada pamur itu istilahnya dalam inengku biasanya kalau dalam kris itu tapi kita ambil di garis tengahnya yang lebih kelihatan ya nah ini putus nih sampai sini ini juga wah yang menarik nih ini sodolanan ini otetik tua banget secara energi juga bagus jangan remin pusaka-pusaka sederhana seperti ini karena pusaka-pusaka seperti ini juga memiliki apa ya energi yang kuat ya menurut saya kita harus menyakini guys nah sodolanan ini bagus nih buat temen-temen yang mungkin punya usaha ya ini buat para lelaki kalau menurut saya yang punya keinginan kuat untuk membahagiakan rumah tangganya bahkan keluarganya nah konon katanya pusaka seperti ini membantu agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai saya rasa ini masih berkesinambungan dengan dapurnya tilam upi ya kalau tilam upi adalah sebuah perjalanan di rumah Indonesia untuk mencapai suatu kemakmuran sekarang masih berkesinambungan dengan pamur yang ada di bilahnya sodolanan wah tilam upi juga salah satu pusaka empat pilar ya empat pilar adalah pusaka yang buat fondasi lah ibaratnya buat orang awam yang mau mengkoleksi pusaka jangan lupa koleksi pusaka dengan dapur tilam upi keren guys ini nih efek kalau ini ya kalau energy yang besar pasti agak merasa keliangan guys luar biasa disini juga ada tongkat-tongkat ada tombak-tombak yang menarik banyak banget pusaka-pusaka disini ini juga saya penasaran nih sama tombak yang ada disini guys ini ada tiga tombak uh ini landanya panjang ya cuman karena kebetulan gak dipakein ini saya ambil ini aja pagi ya biar gak susah ini kalau saya review dari dari warangkanya ini warangkat tua ini guys saya masih masih apa keingetan waktu kita bikin konten soal gamelan warna-warna seperti ini memang warna-warna dari Jawa Tengah warna-warna dari Sulu ya atau dari keraton Sulu ya ini ini nyandang sih kalau menurut saya ini warangkat tua yang masih bawaan kalau menurut saya karena dari masuknya juga pas banget gak ada apa namanya longgarnya sama sekali kita buka bismillahirrahim wah gila guys gila gila luar biasa ya ini wah ini juga bagus banget ya dan spesialnya lagi pusaka ini kinatah Pak Uki nih kita tunjukin kinatahnya ya ini guys ini kinatah-kinatah tua nih Pak Uki ini lah kinatah-kinatah lawas ya nah soal bahas kinatah ini ada kinatah yang memang dicokot di bagian besi ya ada juga yang ditempel tapi harus dilapisiin nama kuningan dulu guys ini kinatah emas kalau menurut saya ada di bagian letuk ini menunjukkan bahwa pusaka ini pemegangnya adalah bukan orang biasa terlihat lagi dalam satu dapur ya ini dapurnya kuduk melati kalau saya hampir menyerupai seperti ronpring cuman bedanya adalah di bagian bilahnya kalau ronpring biasanya langsung dia agak nonjol ke sana tapi gak ada yang namanya cekungan di bagian sini ya kalau ronpring dia lebih lurus langsung meruncing ke bagian atas ujung bilahnya tapi kalau ini dilihat ini masih agak cekung di bagian sini cekung terus dia mengembang lagi guys nah ini istilahnya adalah masuk kuduk melati nah tua dari kuduk melati sendiri adalah membantu pemiliknya untuk mendapatkan rezeki dan juga mempunyai nama harum di mata masyarakat ibaratnya dia akan punya banyak pengikut lah kalau punya koleksi dengan dapur kuduk melati yang bikin keren lagi di bagian bawah ini ada dui pamor kalau menurut saya ya ini pamor yang di bagian bawah menunjukkan seperti songgo projo ya hampir seperti nunggak semi tapi kalau nunggak semi lebih halus kalau ini lebih ke arah songgo projo yang di bagian dalamnya ini seperti pamor tritik bukan seperti untu walang tapi seperti pamor tritik tritik juga sama ini untuk ini ya lebih ke arah mendapatkan energy positif dan apa yang kita lakukan selalu diwujudkan dan diimbangi dengan pamor yang ada di bagian atas ini pamor tecokinurung di tengah bilah sama di bagian sisi tajamnya wah keren banget ini tecokinurung sama seperti tadi ya jadi sebuah cahaya mengurung agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain paksinya juga ulir cukup panjang ini menunjukkan bahwa pusaka ini tombak ini bukan pegangan orang biasa banyak memang tombak-tombak seperti gudup melati itu banyak dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar tapi kalau ini menunjukkan siapa pemegang dulunya orang yang memiliki kedudukan guys gudup melati, duwi pamor dan kinata emas sinar rasa ini kalau misalnya keren luar biasa rasanya gak akan cukup ya kalau misalnya kita review dari semua pusaka disini tapi saya akan balik lagi suatu saat untuk koleksi keris-keris yang menarik bahkan tombak-tombak yang menarik tapi dari video ini mungkin ya kita semangatlah untuk selalu menguri-nguri budaya bahwa ketika kita mencintai negeri kita harus mencintai leluhur kita atau budaya kita jadi sampai ketemu di video selanjutnya salam budaya selamat menikmati 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 selamat menikmati